Selamat datang di Fennilei Channel Ngenal perangko dan sejarah perangko di dunia Apa itu perangko? Perangko adalah secari kertas bergambar dengan bentuk dan ukuran tertentu serta memiliki nilai nominal Tertentu pada bagian depannya bergambar dan bagian belakangnya mempunyai perkat Serta memuat nama negara penerbit dan memuat gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit Satu-satunya negara yang tidak perlu mencantumkan nama negara penerbit adalah Inggris Karena Inggris adalah negara yang menerbitkan perangko pertama di dunia Apa fungsi perangko? Fungsi perangko adalah sebagai alat bukti pembayaran Pengiriman jasa-jasa pos, perangko ditempelkan pada amplop, kartu pos serta benda pos lainnya Sejarah perangko di dunia Perangko pertama kali diterbitkan pada 6 Mei tahun 1840 oleh si Roland Hill di Inggris Perangko pertama di dunia tersebut adalah The Penny Black Disebut Penny Black karena desain perangkonya yang serba hitam dan mempunyai nominal one penny The Penny Black merupakan perangko berperkat dan perangko resmi pertama yang ada di dunia Ciri The Penny Black adalah memuat gambar kepala, ratu victory, berwarna hitam, memuat kata, hostage di bagian atas dan bagian bawah, memuat kata one penny sebagai nominalnya Semenjak Inggris mengeluarkan The Penny Black Negara lain pun mulai mengeluarkan perangko dengan versi negaranya sendiri Begitupun Indonesia